Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan disini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan P-Network yang terbaru dan langsung informasi resmi dari recording ya, untuk mengawali informasi yang pertama Nah disini dalam layar rekan-rekan pasti juga sudah terlihat ya tentang salah satu fitur baru yaitu Wallet QR Code Nah disini adalah fitur baru yang baru saja dirilis oleh pihak recording Nah disini Anda juga bisa untuk memindai kode QR untuk melakukan pembayaran pi di dalam perdagangan lokal sekarang Kemudian juga mengintegrasikan pi ke dalam perdagangan lokal dan juga transaksi P2P Tidak pernah semudah ini Kemudian dengan adanya kode QR ya, disini sangat mantap sekali Jadi rekan-rekan bisa melakukan semacam perdagangan dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan adanya fitur kode QR di dalam pi Wallet Kemudian rasakan dengan cara yang mulus dan menerima ataupun mengirim koin pi dengan hanya satu kedukan saja Yaitu dengan memindai kode QR Nah ini adalah informasi yang resmi daripada pihak corechain Kemudian disini kalau rekan-rekan melihat ya, disini juga ada saluran YouTube Yaitu saluran YouTube resmi daripada pihak corechain Nah kita juga bisa untuk melihat seperti berikut ini ya Di dalam versi YouTube video singkat atau video short Nah disini kita juga bisa untuk menggunakan kode QR Rekan-rekan bisa memasuki daripada Wallet rekan-rekan masing-masing Kemudian disini juga ada fitur untuk kode QR scan barcode ya Jadi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan semacam peer-to-peer atau yang ingin melakukan semacam transaksi ya Pengiriman koin pi itu bisa menggunakan scan kode QR Ataupun bagi rekan-rekan semuanya yang ingin melakukan semacam transaksi ya Nah itu juga bisa untuk menggunakan kode QR ini Baik bagi para pedagang ataupun bagi para pembeli atau para pionir yang ingin mencoba melakukan transaksi Nah kemudian disini tentu saja informasi yang disampaikan oleh corechain ya Mendapat berbagai macam tanggapan atau masukan dari kalangan pionir semuanya Atau kalangan komunitas pinetwork ya dari berbagai manca negara Dan rekan-rekan bagaimana dengan pendapatnya Bisa ditulis saja ya dalam kolom komentar Kemudian disini langsung saja admin akan kembali menginformasikan ya step-by-step perkembangan pinetwork Nah disini melalui saluran fireside Nah sekali lagi untuk fireside juga memiliki reputasi yang bagus ya Dalam memberitakan seputar perkembangan projek pinetwork koin Nah disini informasi yang paling update sekitar 3 jam yang lalu Kita juga bisa untuk mengecek Dan sekali lagi disini informasi yang pertama adalah berkaitan dengan keamanan dompet ya Lagi-lagi untuk keamanan dompet rekan-rekan itu sangat ditekankan Dan juga ada salah satu pionir yang bertanya ya Kehilangan kode prase apakah bisa dibulihkan? Jawabannya adalah tidak bisa ya Karena untuk kode prase ataupun prasa sandi itu bersifat tidak bisa dibulihkan Jadi rekan-rekan wajib menyimpan dengan aman di dalam catatan Ataupun ditulis ya di dalam kertas dan disimpan dengan aman Kurang lebih seperti itu Dan itu adalah sebagai kunci untuk rekan-rekan bisa membuka dompet wallet rekan-rekan masing-masing Jadi sangat penting sekali bagi rekan-rekan harus menyimpan kode prase Baik di dalam wallet pinet block ataupun di dalam wallet-wallet yang lain ya Seperti metamask wallet ataupun yang lain sebagainya Nah kemudian juga disebutkan berulang kali ya untuk dompet pi anda Adalah tempat anda untuk menyimpan koin pi dan sangat penting sekali Berikut ada beberapa cara untuk menjaga koin pi anda agar tetap aman Yang pertama disini jelas rekan-rekan itu harus menyimpan kode prase ya Yaitu dicatat atau disimpan dalam catatan kertas yang paling aman kurang lebih ya seperti itu Kemudian disini gunakan kata sandi yang komplek ya untuk mengatur kata sandi anda Nah disini bisa menggunakan kombinasi huruf besar huruf kecil dan lain sebagainya Intinya disini hanyalah sebagai bentuk informasi bahwa rekan-rekan wajib menyimpan koin prase Nah sekali lagi disini cukup jelas sekali ya Siapa tahu sebentar lagi pi network akan memasuki fase berikutnya menuju ke open mynet Kemudian disini juga ada informasi berikutnya ya Yaitu rupanya untuk fireside juga merebit postingan dari pihak koin Berkaitan dengan kode prase atau kode gr ya scan kode barcode Kemudian kalau rekan-rekan melihat di dalam saluran CNBC Di dalam saluran TV CNBC ya itu juga sempat diberitakan tentang penggunaan kode gr untuk pembayaran yang jauh lebih mudah dan lebih simpel Terupanya pin network itu bisa dikatakan ya cukup cepat sekali ya pergerakannya Jadi apa-apa yang ada di dalam pergerakan perkembangan teknologi ya khususnya dalam dunia blockchain dan sistem pembayaran Dan pin network itu juga sudah memikirkan seribu kali lipat ya atau seribu kali langkah yang lebih maju Kemudian disini juga disebutkan adanya tentang pembaruan berita yang terbaru ya Yaitu tentang daripada scan kode barcode lagi-lagi disini scan kode barcode Ini memang berfungsi untuk menyederhanakan transaksi ya Sekali lagi intinya adalah mempermudah transaksi saja Nah kemudian disini juga ada semacam detail tutorial ya Yang mana disini sama saja tutorialnya juga sudah diinformasikan oleh pihak kode melalui sesi video singkat ya Di dalam saluran youtube short kurang lebih seperti itu Nah ini sangat mudah sekali tidak perlu admin jelaskan lebih detail Kemudian disini kita juga bisa melihat tentang pergerakan daripada perkembangan ya Tentang daripada ekosistem pin network Salah satunya disini ada laporan pitogo Nah disini ada pitogo selamat kepada komunitas pin network Vietnam Karena sukses melakukan obrolan langsung dengan proyek DAPP yaitu pitogo Salah satu DAPPs yang memenangkan Ivan Akaton Yang diselenggarakan oleh Bia Kortin ya beberapa waktu yang lalu Kemudian disini baru-baru ini untuk DAPPs pitogo berbagi banyak sekali informasi Dan juga terlibat dengan komunitas spy Kemudian juga membantu memahami pentingnya membangun aplikasi praktis selama fase Enclosed MyNet Kemudian selain itu para pionir dibalik upaya ini juga telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan Dan selama acara spes baru-baru ini ada anggota komunitas yang mengajukan pertanyaannya berkaitan dengan DAPPs Yang mana disini juga ditanggapi dengan sangat cermat oleh Kortin atau tim pengembangan atau tim developer Selain itu juga ada komunitas yang berempati dengan tantangan yang dihadapi DAPPs Sementara jaringan utama Pai tetap ditutup atau masih dalam Enclosed MyNet Mereka juga menyatakan tentang keterbukaan ya Atau transparansi mengenai personal team dan juga komitmen mereka untuk menselesaikan proyek tersebut hingga selesai Kemudian dalam periode yang mendatang Pitogo juga berencana membagikan lebih banyak strategi pengembangan untuk DAPPs Dan juga meningkatkan fungsinya agar selaras dengan kebutuhan di dunia nyata Dan juga mengantisipasi beragam produk dari jaringan PDI dalam Web3 Kemudian disini juga disebutkan untuk komunitas P Disebutkan untuk komunitas P ya saya juga mendorong berpartisipasi aktif dalam merasakan DAPPs Pitogo Dan juga bisa memberikan semacam feedback atau umpan balik Nah intinya rekan-rekan juga bisa dikunjungi ya di dalam ekosistem P-Network dan semuanya itu ada di dalam P-Browser Jadi rekan-rekan bisa ditelusuri di kulak kulit untuk aplikasi P-Browser ya Kurang lebih itu banyak sekali semacam aplikasi ekologi-aplikasi ekologi Terutama disini yang berkaitan dengan marketplace ataupun yang lainnya ya seperti Pitogo Dan Pitogo adalah salah satu event atau platform yang berkaitan dengan pembayaran dengan menggunakan koimpi ya Dan ini bergerak dalam bidang jasa Nah ini sama halnya dengan Gojek ataupun Gocar ya Dan bedanya untuk Pitogo disini adalah melayani semacam perjalanan dan juga kebutuhan hotel atau penginapan Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa dibayar dengan menggunakan koin pay Semoga saja proyeknya itu benar-benar cool dan semakin banyak ekosistem Di APPS yang bergabung dengan P-Network tentu akan memiliki nilai yang tinggi untuk koin natif yaitu P-Network Coin Kemudian disini kalau kita bahas ya tentang daripada perkembangan P-Network dan juga ekosistemnya itu sangat banyak sekali Jadi sangat membutuhkan banyak sekali durasi Nah intinya disini adalah hanya memberitakan informasi step-by-step perkembangan P-Network pada hari ini Terutama adanya informasi resmi daripada pihak Core Team ya Berkaitan dengan skam Core QR atau Core Bar Code Yang sudah resmi diperkenalkan oleh Core Team Nah bagaimana dengan pendapat terkadang Nanti bisa ditulis saja dalam kolom komentar Sekian dan curi my case Terima kasih